Intro Hari ini rame banget tentang keputusan Presiden Jokowi Tentang pemindahan ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke luar Jawa Wow seru kayaknya ini seru banget Nah lanser dari vivanews.com Setelah melalui rapat kabinet terbatas Presiden Jokowi Akhirnya memutuskan Indonesia akan pindah ibu kota negara Dari yang sekarang DKI Jakarta ke daerah yang baru di luar Jawa Keputusan itu diambil setelah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Bapenas memberikan tiga opsi alternatif Ke Presiden dan Wakil Presiden dalam rapat kabinet terbatas Alternatif pertama adalah tetap di Jakarta Namun kawasan Monas dan Istana akan dibuat distrik khusus pemerintah Kedua memilih daerah di dekat Jakarta seperti Jongol atau Maja di Banten Ketiga adalah pemindahan ibu kota ke luar Jawa Presiden memilih alternatifnya ketiga yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa Jelas Kementeri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapenas Bambang Brojonegoro Dalam keterangan pers usai ratas di kantor Presiden Jakarta Senin 29 April 2019 Dengan keputusan itu maka akan ditindaklanjuki melalui rapat-rapat yang lebih spesifik dan detail Karena ini adalah membangun kota baru Maka harus membuat konsep master plan kotanya itu sendiri Benar harus detail Harus membuat konsep yang benar-benar tertata Jangan sampai kayak perencanaan perumahan yang kemarin ya Hilang begitu aja dan penuh korupsi Hanya saja daerah mana di luar Jawa yang akan menjadi ibu kota Indonesia yang baru Bambang mengaku tidak dibahas dalam rapat kabinet itu Namun pemerintah menyadari bahwa pemindahan ibu kota ini akan memakan biaya yang tidak sedikit Ya iyalah gak akan sedikit kali biayanya gede Gede secara pusat negara gitu loh Ibu kota negara Belum lagi nanti ada pabrik-pabrik atau perusahaan yang juga pindah kantor pusatnya ke sana Ya kan Tapi dikonfirmasi MenQ biayanya sih masih dalam batas yang wajar Karena bisa kerjasama baik BUMN dan kerjasama swasta langsung Dengan membangun baru maka akan dibutuhkan adalah bangunan-bangunan pemerintah Baik eksekutif yaitu kementerian, lembaga, legislatif, DPR, MPR, DPD Serta yudikatif yaitu kehakiman, kejaksaan, dan MK Serta unsur pertahanan yaitu TNI dan Polri Selain itu juga harus disiapkan pemukiman terutama untuk PNS yang bekerja di lingkungan pemerintahan tersebut Ada dua alternatifnya yaitu membangun kota dengan estimasi penduduk 1,5 juta orang Dan atau 900 ribu orang Sementara luas lahan antara 30 ribu hektare atau 40 ribu hektare Wow Seru banget guys Sudah mah kemarin ngebangun jalan dan ngebangun yang lainnya Banyak hutang apalagi memindahkan ibu kota Jika ditarik ke belakang posisi Jakarta sebagai ibu kota atau pusat pemerintahan Memang tidak pernah sepi dari pro dan kontra Perdebatan telah terjadi sejak era kolonial Dilansir dari CNN Indonesia Salah satu wacana paling awal terkait pemindahan ibu kota dari Batavia Nama lain Jakarta ke daerah lain Muncul pada era gubernur jenderal Hindia Belanda Herman Willem Dendels Pada tahun 1762-1818 Pada masanya Dendels ingin memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Surabaya Mengutip Historia Sejarawan Nyoti Universitas Indonesia Ahmad Sun Jayadi Mengatakan dua faktor yang membuat Tendels ingin memindahkan pusat pemerintahan ke Surabaya Alasan pertama kesehatan karena di Batavia banyak sumber penyakit Kedua alasan pertahanan di Surabaya terdapat benteng dan pelabuhan Namun rencana itu gagal di tengah jalan Sorotan lain terhadap Jakarta datang dari Henrik Frick Tilema Seorang ahli kesehatan dari Belanda Henrik saat itu telah menyatakan Batavia sebagai tempat yang tak layak sebagai pusat pemerintahan Dari jaman Belanda sudah disebut tak layak Kritik Henrik berdasarkan fakta bahwa Jakarta sebagai salah satu kota pelabuhan Bagi Henrik kota pelabuhan pada umumnya berhawa panas Tidak sehat mudah terjangkit wabah Dia lantas mengusulkan Bandung sebagai ibu kota Hindia Belanda Yang kemudian mulai dilaksanakan oleh gubernur jeneral J.P. Graf Van Limburg Styrum Pada tahun 1920 Tapi itu hilang di tengah jalan ya sampai kemerdekaan Polemik Jakarta sebagai pusat pemerintahan berlanjut di masa kemerdekaan Pada tahun 1947 pemerintah pembentuk panitia agung Yang bertugas menyelidiki dan merencanakan penampatan ibu kota negara Presiden Sukarno termasuk salah satu panitia agung Panitia agung dibentuk di tengah kekacauan yang terjadi di Jakarta Akibat pendudukan oleh pasukan Belanda Saat itu posisi Jakarta sebagai pusat pemerintahan bergeser ke Yogyakarta Mungkin kalau yang pecinta sejarah ingat ya Dari panitia agung inilah muncul sejumlah daerah lain selain Jakarta Ditimbang layak menjadi ibu kota negara Daerah itu antara Bandung, Malang, Surabaya, Surakarta hingga kebupaten Temanggung dan Magelang Wacana pemindahan ibu kota dan ratu dari timur Jakarta Dianggap sudah tak layak menjadi ibu kota negara Ibu kota juga sempat berpindah-pindah secara rahasia Pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI Tetapi historia menulis hingga revolusi selesai Dan pemerintahan kembali ke Jakarta Tak ada kejelasan terkait rencana penetapan ibu kota negara yang baru Ketidakjelasan itu tak menyulitkan wacana pemindahan ibu kota Pada tahun 1950-an nama Palangka Raya di Kalimantan Tengah Mencuat sebagai ibu kota alternatif Adalah Soekarno yang menggagas mimpi Palangka Raya sebagai ibu kota negara Palangka Raya dipandang lebih tepat sebagai pusat pemerintahan ketimbang kota Jakarta Karena saat itu Palangka Raya belum terbentuk Dia baru eksis ketika Soekarno melakukan pemancangan tiang pertama pada 17 Juli 1957 Soekarno memilih nama Palangka Raya untuk kota baru yang berarti tempat suci Mulia dan Agung Oh Palangka Raya itu tempat suci, mulia dan agung Namun belakangan Soekarno sendiri pula yang menutup kemungkinan Menjadikan Palangka Raya sebagai ibu kota Dalam pidato peringatan ulang tahun ke-437 Jakarta tanggal 22 Juni 1964 Soekarno akhirnya menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara lewat Undang-Undang No.10 tahun 1964 Jakarta telah resmi menjadi ibu kota negara Tapi wacana pemindahan ibu kota kembali bergulir Pada era Soeharto sempat muncul gagasan menjadikan daerah ibu kota negara Yaitu di daerah Jonggol Bogor sebagai ibu kota negara Bapak mana, bapak mana, di mana, di Jonggol Nah itu tuh pernah mau jadi ibu kota cuy Lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melangkah lebih maju Dengan membentuk sebuah tim khusus yang bertugas mengkaji pemindahan ibu kota Namun selama dua periode pemerintahnya hasil kajian tak pernah diungkap menyeluruh ke publik Rencana pemindahan ibu kota di era SBY pun tak jelas muaranya Wacana pemindahan ibu kota dan ratu dari timur peluang menamantan Dianggap sebagai wilayah paling pas menjadi ibu kota negara Pemindahan ibu kota Jakarta semakin mendapat sorotan setelah era reformasi Ini disebabkan kian beratnya beban yang dipikul Jakarta Sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Jakarta telah menyedot jutaan orang dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal Hal hasil Jakarta yang pada era kolonial dirancang hanya untuk 600 ribu jua Hari ini dipadati oleh 10 juta penduduk Pada 2017 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bapak Nas Bambang Brojonegoro Bahkan menyebut kemacetan di Jakarta mengakibatkan kerugian 67,5 triliun rupiah Kerugian, kerugian buat siapa ya pak? Ya 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 Kerugian lah pokoknya Seperti pemerintahan sebelumnya rencana pemindahan ibu kota menuai pro dan kontra Kalangan yang setuju pada umumnya melihat pemindahan ibu kota sebagai upaya menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di luar Jawa Betul, betul biar gak sentral ya Di sisi lain mereka yang tidak setuju menilai pemindahan ibu kota hanya akan memindahkan beban dan persoalan Jakarta ke daerah lain Hmm betul juga sih Salah satu daerah yang menjadi kandidat kuat pemindahan ibu kota negara adalah Parangkaraya di Kalimantan Tengah Jadi gimana? Apakah kalian setuju? Atau tidak? Silahkan komentar Apapun yang terjadi, mudah-mudahan yang terbaik untuk negeri Oke, see you, bye-bye Jangan lupa subscribe ya, like and share, subscribe itu gratis, gratis, gratis Terima kasih